bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada di ku kelas 3 bagaimana kabarnya sehouse life mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia seperti biasanya amin ya rabbal alamin apalagi kalian saat ini sudah mulai dihadapkan dengan ujian-ujian baik itu try out maupun ASPD yang paling dekat akan kalian hadapi dan sudah beberapa kali try out atau test yang kalian kerjakan kalau tidak salah sudah sampai ke ASPD kedua dan minggu kemarin kalian baru saja menyelesaikan Senin besok kalian sudah harus mengerjakan kembali soal-soal ASPD doa usah terian mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ke kalian dan berikan kalian kesehatan sehingga kalian selalu siap dan bisa mengikuti ujian ASPD dengan baik amin ya rabbal alamin nah berbicara tentang ASPD talking about ASPD kali ini misterian akan mencoba mengajak kalian untuk berdiskusi atau meminta kalian untuk menyaksikan satu tayangan tentang pembahasan beberapa soal ASPD yang mungkin akan bisa membantu kalian harapannya kalian akan terbantu dengan pembahasan-pembahasan yang nanti akan diuraikan di video setelah ini nah kenapa kok kemudian kita sekarang fokus kepada ASPD karena memang kalian nanti akan diuji di ASPD maka materi-materi yang akan kita pelajari mungkin mulai semester ini kita akan berbicara banyak tentang materi-materi yang ada di ASPD apa saja materinya mungkin nanti kalian kalau ingin bertanya silahkan WA Ustadzirian karena mungkin mungkin juga nanti akan saya share di e-learning ya ada beberapa kisi-kisi yang bisa membantu kalian untuk menemukan gambaran seperti apa sebenarnya materi ASPD nanti selalu akan saya share di e-learning silahkan di cek di e-learning di bagian materi nah untuk kali ini karena kita masih virtual meeting maka kalian akan sama-sama menyaksikan pembahasan soal-soal ASPD mudah-mudahan kalian menjadi tahu trik tips dan triknya sehingga nanti di ASPD ke depan dan lebih mudah mengerjakannya jadi stay tune di learning english with mister yang apa tujuan dari kartu ucapan tersebut tujuan dari kartu ucapan tersebut adalah untuk memberikan ucapan selamat atau pujian kepada Yudhistiro yang telah menyelesaikan studinya dengan nilai yang menguaskan di dalam greeting card kita dapat menemukan kata-kata kunci sebagai berikut congratulations you have finished your study with flying color your achievement proves you are the best pertanyaan nomor 2 why are Yudhistiro's parents so proud of him kenapa keluarga Yudhistiro begitu bangga padanya ayah dan ibu Yudhistiro bangga kepadanya karena Yudhistiro telah menyelesaikan studi dengan nilai yang memuaskan prestasinya prestasinya membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik di dalam greeting card disana tertulis you have finished your study with flying color your achievement proves you are the best dan dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option C he is the best in the school selanjutnya pertanyaan nomor 3 the word achievement is closest in meaning to kata achievement memiliki makna yang paling dekat dengan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kata achievement memiliki arti prestasi atau pencapaian sedangkan pilihan-pilihan yang lain jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata accomplishment memiliki arti pencapaian intelligence intelligence berarti kecerdasan ability berarti kemampuan skill berarti keahlian jadi sinonim dari kata achievement adalah accomplishment pertanyaan nomor 4 the text is mainly about blah 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 available day and time for angklung music practice text tersebut pada umumnya tentang waktu dan hari yang tersedia untuk latihan musik angklung text tersebut menjelaskan tentang rencana mereka untuk memulai latihan musik angklung dan Adelia meminta teman-temannya untuk memberitahukan waktu dan hari luang anggota studex di text tertulis we plan to start our angklung music practice next week let me know your available day and time we need at least 80 minutes for practice text the available time via our whatsapp group soon jadi pada umumnya text tersebut adalah tentang pencarian waktu dan hari yang tersedia untuk mereka berlatih musik angklung bersama jadi jawaban yang paling tepat adalah option B finding selanjutnya pertanyaan nomor 5 what would happen if all the members text the available day and time through whatsapp group apa yang akan terjadi jika semua anggota telah mengirimkan pesan tentang hari dan waktu yang tersedia melalui grup whatsapp tujian dari text tersebut adalah menemukan waktu dan hari yang tersedia untuk latihan musik angklung bersama maka jika semua telah mengumpulkan pesan tentang waktu dan hari yang tersedia maka langkah selanjutnya adalah memutuskan waktu dan hari yang tersedia untuk latihan bersama jadi jawaban yang paling tepat adalah option B the process of deciding time and day to practice is started berikutnya pertanyaan nomor 6 what is the writer's intention to write the text apa tujuan dari penulis menulis text tersebut pada kalimat pertama tertulis to commemorate the upcoming national education day the student board organizations will hold some interesting programs nah dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option A to announce the programs to celebrate the national education day nah kata celebrate disana sebagai sinonim dari kata to commemorate pertanyaan nomor 7 what should the students do to participate in this program apa yang harus dilakukan oleh para siswa untuk berpartisipasi atau mengikuti program ini kita dapat menemukan jawabannya pada text di dua kalimat terakhir disana tertulis all classes must take part in the program for detailed information please contact the coordinator of the program Julia of class A2 nah disini for detailed information please contact the coordinator of the program jadi jawaban yang paling tepat adalah option A contact the program coordinator selanjutnya pertanyaan nomor 8 the objective of the program is to develop student skills in English the underlined word is closest in meaning to kata yang digarisbawahi yaitu kata objective memiliki arti tujuan sedangkan pilihan yang lain jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata step berarti langkah goal berarti tujuan tool berarti peralatan material berarti bahan jadi sinonim dari kata objective adalah option B goal pertanyaan nomor 9 what is the writer's purpose to write the text apa tujuan dari penulis menulis teks tersebut nah dalam memo tersebut tertulis maafkan saya untuk membatalkan rencana kita mengunjungi nenek pada hari lebaran jadi tujuan dari teks tersebut adalah untuk menginformasikan kepada ramdan bahwa dia dan ayahnya tidak bisa mengunjungi neneknya pada hari lebaran tahun ini jadi jawaban yang paling tepat adalah option D to inform the cancellations of visiting grandma pertanyaan nomor 10 what was their plan for the lebaran day this year apa rencana mereka yang lalu di hari lebaran tahun ini pada memo tersebut tertulis i am sorry for cancelling our plan to visit grandma on lebaran day nah jadi kalimat tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya sebelumnya mereka memiliki rencana untuk mengunjungi neneknya jadi jawaban yang paling tepat adalah option D visiting their grandma pertanyaan nomor 11 i promise we will do next time di underline word reverse to saya berjanji kita akan melakukannya lain kali kata yang digarisbawahi merujuk kepada memo tersebut ditulis untuk ramdan oleh ayahnya hal ini kita dapat lihat dalam memo dear ramdan kemudian di akhir ada kata dead jadi kata we disana merujuk kepada ramdan dan ayahnya maka jawaban yang paling tepat adalah option A ramdan and his father pertanyaan nomor 12 what is the text mainly about text tersebut pada umumnya tentang apa kita bisa menemukan jawabannya pada bagian isi dari pemberitahuan di atas disana tertulis students may wear their old black shoes and school uniform while the school shoes are not yet available para siswa boleh menggunakan sepatu hitam lama mereka dan seragam sekolah sementara sepatu sekolah belum tersedia jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada umumnya text tersebut menjelaskan tentang ketidak tersediaan sepatu sekolah yang baru jadi jawaban yang paling tepat adalah option A the unavailability of the new school shoes pertanyaan nomor 13 while wearing their old black shoes the students sementara mengenakan sepatu hitam lama mereka para siswa pada tekst tertulis students may wear their old black shoes and school uniform while the school shoes are not yet available para siswa bisa menggunakan sepatu hitam mereka yang lama dan seragam sekolah sementara sepatu sekolah mereka belum tersedia nah ini mengindikasikan bahwa para siswa diperbolehkan menggunakan sepatu hitam tua mereka sambil mereka menunggu sepatu sekolah yang baru tersedia jadi jawaban yang paling tepat adalah option C have to wait until the new school shoes are available berikutnya pertanyaan nomor 14 the text is addressed to text tersebut dialamatkan kepada pada bagian awal pemberitahuan tertulis to preschool and primary school parents nah jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa text tersebut ditujukan kepada preschool and primary school parents jadi jawaban yang paling tepat adalah option C selanjutnya pertanyaan nomor 15 what is the writer's purpose to write the text apa tujuan dari penulis menulis text tersebut kita dapat menemukan jawabannya di kalimat kedua nah disana tertulis all teachers parents and students are invited to watch the play dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari penulis menulis text tersebut adalah to invite the readers for watching the drama show so the answer is D selanjutnya pertanyaan nomor 16 where should the students register to join the play kemana seharusnya para siswa mendaptar untuk mengikuti drama tersebut nah di kalimat terakhir disana tertulis students who are interested in taking part in this play may register their names to Mr. Rudy in his office jadi yang perlu dilakukan adalah register their names to Mr. Rudy in his office nah in this context kita bisa tahu jawabannya bahwa jika mereka ingin mendaftar maka mereka harus pergi ke kantornya Rudy so the answer is option B in Rudy's office pertanyaan nomor 17 what is the purpose of the writer to compose the text apa tujuan dari penulis menulis text tersebut nah setelah kita perhatikan text tersebut adalah text undangan pesta ulang tahun jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari penulis menulis text tersebut adalah to ask someone to come to ananda's birthday party yaitu meminta seseorang untuk datang ke pesta ulang tahun ananda so the answer is option D kemudian pertanyaan nomor 18 what will people do at ananda's house apa yang akan dilakukan orang-orang di rumah ananda ini adalah undangan pesta ulang tahun jadi sudah jelas bahwa yang akan dilakukan oleh orang-orang disana adalah untuk merayakan ulang tahun ananda putri so the answer is option D celebrate ananda putri's birthday pertanyaan nomor 19 the text is intended for people who text tersebut ditujukan bagi orang-orang yang ya setelah kita perhatikan text tersebut adalah text iklan tentang cleaning service jadi kita bisa menyimpulkan bahwa text tersebut ditujukan bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah mereka jadi jawaban yang paling tepat adalah option B the text is intended for people who do not have time to clean up their house selanjutnya pertanyaan nomor 20 Mary's Cleaning Service provides layanan kebersihan Mary menyediakan pada text tersebut tertulis one-time service or cleaning schedule available nah jadi yang di provide oleh Mary's cleaning service itu adalah one-time service dan cleaning schedule jadi jawaban yang paling tepat adalah option C either regular or speedy cleaning service regular di sini merupakan sinonim dari cleaning schedule sedangkan speedy cleaning service merupakan sinonim dari one-time service pertanyaan nomor 21 affordable rates the underlined word is closest in meaning to kata yang digaris bawahi memiliki makna yang paling dekat dengan kata yang digaris bawahi yaitu rates jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya tarif sedangkan pilihan yang lain jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia quantity berarti jumlah money berarti uang cost berarti biaya proportion berarti proporsi jadi sinonim atau kata yang memiliki makna yang paling dekat dengan rates yang berarti tarif yaitu option C cost atau biaya baik alhamdulillah tadi bersama-sama sudah kita coba simak pembahasan tentang ASPD soal-soal ASPD harapannya seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan mendapatkan trik dan cara bagaimana mengerjakan satu jenis soal tertentu dan tentu harapannya nilai kalian akan lebih maksimal prinsipnya kalau hanya melihat pembahasan tanpa praktek langsung mengerjakan maka akan menjadi seperti sia-sia nah kalau kalian sudah dapat tadi pembahasannya sudah tahu oh ternyata begini cara mengerjakannya sekarang waktunya kalian mengerjakan praktek langsung mengerjakan soal-soalnya dimana kalian bisa mendapatkan soal ASPD hey kalian sudah sangat terbuka dengan handphone kalian dengan laptop kalian cari di internet soal-soal ASPD kerjakan secara mandiri tanpa melihat kunci jawaban kunci jawaban itu disediakan bukan untuk kemudian kalian nomor 1 A nomor 2 B tidak tapi kalian kerjakan terlebih dahulu kemudian setelah kalian mengerjakan semua kalian koreksi berapa jumlah soal yang betul kalian kerjakan dan berapa yang kalian masih perlu dievaluasi lagi nah itulah fungsi kunci jawaban maka silakan mulai berlatih terus berlatih tidak boleh menyerah mudah-mudahan bawa berikan kalian semua kemudahan sehingga mendapatkan nilai yang maksimal amin that's all for our meeting today thank you so much and let's decide hamdallah together alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.